Intro Benjana Tanah Longso terjadi di Dusun Sadang, Desa Pakal Kejamaatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Kamis 17 Juni 2021, sekitar pukul 3 dini hari. Ada 3 rumah warga yang tertimbun longsor. Berikutnya 4 orang mengalami luka ringan, 1 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Korban meninggal adalah Ardian Syah, umur 13 tahun. Sedangkan 5 korban luka ialah Bunai, 52 tahun, Wati, 31 tahun, Ponirah, 52 tahun, Intan 3 tahun, Sani 88 tahun. Para korban ini telah dievakuasi oleh warga dan kini dirawat di Puskesmas Licin. Berdasarkan informasi yang diimpun Tadatuday TV, sebelum terjadi longsor, hujan lebat mengguyur Kabupaten Banyuwangi pada Rabu malam mulai pukul 7 sampai pukul 11. Sekitar 3 jam kemudian terjadi tanah longsor di Dusun Sadang, Desa Pakal Kejamaatan Licin. Tiga rumah tertimbun longsoran tanah. Pada saat terjadi longsor, penghuninya tertidur lelap di dalam rumah. Nur Arifin, salah seorang tetangga korban, mengatakan longsor terjadi dua kali. Longsor yang kedua itulah yang menghancurkan tiga rumah. Di dalam tiga rumah itu ada lima orang sedang berisirahat. Arifin menambahkan sekitar pukul 4 pagi. Ia bersama warga langsung mengevakuasi korban longsor yang masih selamat. Sedangkan korban meninggal yaitu Ardian Syah yang berusia 13 tahun, tertimbun material longsor. Remaja itu baru bisa dievakuasi sekitar pukul 5 pagi. Longsor yang pertama kecil dan yang kedua agak besar. Korban yang hidup neneknya itu kebendam material segini, tapi masih sadarlah kita evakuasi bersama warga sini. Setelah itu yang cucunya tidak bisa dievakuasi soalnya sudah ketimbun istilahnya, kita ambil istilahnya yang selamat dulu. Pak itu pas waktu kejadian hujan lebat apa bagaimana? Lebat masih. Terus? Sampai jam setengah empat baru kena yang neneknya. Setelah itu kita sudah ambil posisi neneknya diamankan dulu. Sampai sadar, baru kita ambil yang itu jam lima baru. Jadi seluruh korban ini waktu istirahat Pak ya? Iya. Tidur semua Pak? Tidur semua. Jumlah berapa kerja Pak? Sini tiga, sana tiga, yang belakang satu. Neneknya itu selamat lari sendirilah ke kandangnya. Ada yang meninggal Pak? Satu. Cucunya. Laki-laki sekitar 13 tahun. Oke. Atas kejadian ini, anggota TNI dari Koramil Lijen turun tangan membantu mengevakuasi material longsor yang menimbun rumah warga, termasuk mengamankan barang-barang berharga milik korban. Peltu Agus Laku dan pos Ramil Lijen mengatakan, pihaknya dibantu warga mengevakuasi korban dan barang-barang berharga milik korban. Tetapi yang utama ialah membersihkan rumah korban dari material longsor. Logisnya yaitu hujan, mulai suri-suri kan sudah hujan, sampai malam akhirnya rumah yang di bareng-bareng itu ketimbun longsor yang berada di belakang atau di depan saya. Jadi di sini ada rumah. Jadi yang rumah awal Indu ini tertimbun. Jadi tertimbun longsor semuanya. Terus yang satu rumah di sini itu yang ada pihak korbannya, yaitu dari Ardi umur 16 tahun itu meninggal Ania. Serta neneknya itu selamat. Berapa korban jadi Pak? Dua, jadi nenek sama si Almarhum Ardi. Untuk keluarga yang lain berhasil lari? Berhasil lari saat kejadian longsor. Saat itu Ardi tidur. Kejadian longsor itu sekitar antara jam 3 sampai jam setengah 4 subuh. Menjelang subuh itu. Terus untuk penanganannya seperti apa ini Pak? Penanganannya ini dari kita, dari anggota TNI Koramelicin, terutama Koramelicin. Ini mengefak, membantu, dan mengantarkan jenazah Ardi ke tempat pemakaman. Itu yang awal. Habis itu setelah mengekut korban, kemudian membersihkan puing-puing yang berada di rumah korban. Untuk barang berharga yang dievakuasi apa saja tadi Pak? Kendaraan bermotor tiga, yaitu Jupiter, Supra, kalau kesal Supra-nya dua. Jadi ada kendaraan bermotor. Ini sementara yang korban yang berharga. Terus sepeda, sepeda ini, gayung, masih belum. Ini rencana mau dievaku juga bersama TNI, Polri, berserta BPD. Ini BPD masih menunjuk ke sini. Butuh alat berat nggak Pak? Kalau untuk alat berat, saya rasa untuk alatnya nggak bisa masuk Pak. Karena aksesnya, akses untuk ke lokasi ini susah sekali. Jadi tidak bisa. Untuk alat berat, jadi menggunakan manual. Kita menggunakan masyarakat yang berada di wilayah sini, nanti akan dibantu dengan TNI, gabungan. Saya minta bantuan di Kodim. Sekarang juga muncul ke sini untuk membantu pembersihan di sini. Bimbauan Pak, untuk masyarakat mengenal di sini kan lokasinya? Kawan tercel mungkin seperti apa? Untuk imbuan kepada masyarakat. Karena di sini saat ini situasi hujan agar mengantisipasi bahaya longsor. Terutama bahaya longsor ini. Karena di Pakkel ini daerah bahaya longsor. Saya mengimbau kepada warga masyarakat desa Pakkel ini agar berhati-hati lagi dan berwaspada. Karena sekarang musimnya hujan. Karena dampaknya sangat besar. Karena di sini banyak tebing-tebing. Karena di rumah-rumah ini warga sini di tebing kebanyakan. Laporan Andika Apianto, Tadatudu TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!